Desain mobil balap yang keren dan sporty pada dasarnya bukanlah persyaratan penting dalam meraih kesuksesan di Formula One. Tetapi faktanya, kita seringkali disuguhi berbagai macam jet darat di setiap dekade dengan bentuk yang memukau. Mulai dari livery yang ikonik, hingga tampilan garang yang sesuai dengan kecepatannya. Dalam hal ini, mobil F1 Lotus 79 dianggap sebagai salah satu yang memiliki semua kriteria sebagai mobil F1 dengan penampilan terbaik sepanjang masa. Dengan bentuk bodi yang khas dan proporsi yang sempurna, ditambah desain visual mencolok yang dihiasi warna klasik hitam dan emas dengan branding John Player Special. Pada awalnya, Colin Chapman menghabiskan banyak waktu di tahun 1970-an untuk mencari langkah teknis lebih besar yang diharapkan dapat memberi keuntungan bagi tim Lotus. Namun berkali-kali desainer Inggris itu menemui kegagalan, karena fokusnya terbagi antara mengurusi tim F1 dan perusahaan Lotus miliknya yang semakin berkembang. Lotus kemudian gagal menghasilkan suksesor yang kredibel dari Lotus 72 yang memberi mereka titel juara konstruktor di era 70-an awal. Sehingga hal tersebut mendorong Colin Chapman untuk mempelajari ilmu penerbangan dan ia semakin terpesona dengan ide untuk menggunakan desain aerofoil atau wing terbalik untuk menghindari efek lift atau mobil terangkat ketika dalam kecepatan tinggi. Chapman lantas menguji idenya dengan menugaskan dua insinyur Lotus, yakni Peter Wright dan Tony Root, untuk melakukan penelitian di wind tunnel milik Imperial College dengan bahan kayu balsa. Dan hasil dari eksperimen awal tersebut sangat menjanjikan, walaupun model skalanya tidak dipasangi sideskirt. Namun ketika sideskirt berbahan karton dipasangkan, model skala tersebut justru menarik lantai atau sabuk penggerak wind tunnel ke atas. Yang artinya roda mobil menjadi semakin lengket dengan permukaan lantai. Dan itulah momen ajaib yang mereka sadari bahwa tim telah memecahkan kunci terpenting dari ground effect. Maka di akhir tahun 1976, tim Lotus memperkenalkan Lotus 78 rancangan Tony Southgate dan Ralph Bellamy yang sebelumnya telah dites oleh Mario Andretti. Tetapi tipe ini tidak sepenuhnya meniru konsep model skala yang mereka uji di wind tunnel. Dan mobil Lotus 78 memulai debutnya pada balapan pembuka di Argentina pada musim 1977. Lotus 78 memiliki sideport berukuran cukup panjang yang menyembunyikan profil sayap terbalik di dalamnya. Dan bagian tepinya juga ditutup rapat dengan penambahan sideskirt yang bertujuan untuk menyegel celah antara mobil dengan lintasan agar udara luar tidak mengganggu aliran angin yang mengalir di bawah mobil. Pada awalnya, Lotus 78 menggunakan sideskirt bulu sikat nylon, tetapi kemudian diganti dengan sideskirt fleksibel berbahan karet yang solid. Dan komponen ini akan tetap rapat dengan permukaan aspal karena dilengkapi dengan mekanisme pegas, sehingga mencegah terjadinya gesekan berlebih antara sideskirt dengan lintasan. Lotus 78 memenangi lima balapan di musim 1977, tetapi walaupun sering naik podium, Mario Andretti gagal merengkuh gelar juara dunia karena masalah ketahanan. Yang beberapa di antaranya disebabkan oleh reliabilitas mesin dan konstruksi sasis yang terlalu ringan, sehingga tidak cukup kuat untuk mengimbangi hisapan ground effect. Masalah ini kemudian membuat Colin Chapman yang menyempurnakan Lotus 78 ke versi yang lebih maju. Dan di akhir tahun 1977, tim memperkenalkan Lotus 79 dengan sejumlah modifikasi. Yang selanjutnya terbukti menjadi salah satu mobil Lotus paling sukses dan merevolusi dunia F1 dengan desain aerodinamika yang inovatif. Di mobil Lotus 79 ini, tangki bahan bakar dipindahkan ke belakang kursi driver dari yang sebelumnya terpisah di tiga tempat. Yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebakaran dan mengembalikan center of gravity ke tengah mobil. Sekaligus membantu mengimprove performa pengereman dan menikung. Ubahan posisi tangki bensin juga memungkinkan Lotus 79 mempunyai dimensi yang memanjang jauh ke belakang. Sehingga hal tersebut membuat mobil ini memiliki terowongan venturi yang lebih panjang. Sehingga membantu memaksimalkan ground effect dan menghasilkan downforce 30% lebih banyak dibandingkan Lotus 78. Sistem suspensi roda belakang juga didesain ulang supaya aliran angin yang keluar dari bagian belakang mobil menjadi lebih bersih dibandingkan pendahulunya. Dan sudut penempatan radiator juga diubah sedemikian rupa agar udara panas dapat keluar dengan mudah melalui bagian atas bodywork. Selanjutnya untuk mengatasi daya hisap ground effect yang besar, Lotus 79 memperkuat sasisnya di beberapa titik di sekitar monokok dengan bahan aluminium yang lebih kokoh. Sedangkan di sektor dapur pacu, mesin Ford Cosworth telah sepenuhnya tertutup di dalam engine cover sehingga memungkinkan hambatan udara yang lebih kecil di sayap belakang. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 dan langsung mendominasi Formula One di musim perdananya dengan memberikan 7 kemenangan, 10 pole position, dan 121 poin. Sehingga Lotus 79 berhasil memenangkan kejuaraan dunia pembalap dan konstruktor yang terakhir untuk tim Lotus melalui Mario Andretti dan Ronnie Peterson. Lotus 79 yang legendaris terlihat begitu dominan pada musim tersebut. Dan satu-satunya pesaing paling dekat adalah Ferrari 312 T3 yang seringkali unggul dalam kondisi cuaca panas menggunakan ban Michelang. Sedangkan ancaman lainnya datang dari mobil kipas Brabham BT46B walaupun kemudian F1 melarangnya setelah Grand Prix Sweden. Namun sayang dongeng yang indah itu harus berakhir begitu cepat ketika Martini Racing menggantikan John Player Special sebagai sponsor tim di tahun 1979. Dan mobil Lotus 79 juga akan digantikan oleh Lotus 80 yang dimaksudkan sebagai langkah berikutnya dalam evolusi ground effect dan keinginan Colin Chapman untuk terus berinovasi. Namun berbeda dengan dua model sebelumnya, Lotus 80 terbukti gagal total yang utamanya disebabkan oleh desain ground effect yang terlalu radikal. Yaitu menggunakan side skirt berukuran panjang. Mulai dari bagian hidung hingga side foot melengkung yang mengarah ke sisi dalam roda belakang. Sehingga membuat mobil menjadi lebih sulit dikendarai. Tim kemudian terpaksa kembali mengandalkan Lotus 79 dan berhasil meraih sejumlah podium di awal musim. Namun sayangnya itu sudah terlambat. Karena mobil berbasis ground effect lain seperti Ligier, Ferrari, dan Williams jauh lebih unggul. Sehingga itu membuat posisi Lotus merosot ke urutan 4 klasemen konstruktor dan menandai berakhirnya era kejayaan tim. Lotus 79 terbukti hampir tak terkalahkan di sepanjang musim 1978 dengan tingkat dominasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan oleh sebagian besar fans F1, mobil ini dijuluki The Black Beauty karena desainnya yang elegan, ramping, dan proporsional, serta corak hitam emas ikonik melalui branding rokok John Player Special. Semakin menegaskan, jika Lotus 79 adalah mobil F1 paling ganteng sepanjang masa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan olongρχ yang flha 특히 dikME Mat sag junto rap nahanaaa! Jangan ngomong berkaya skewasti HoFF menguada ke 번 acreditaankan kita 할 rada biasa? Dan ini sei dapak yang terkini melalui mejorar untuk cladinya layman memak naik Tack Fire coat yang sangat berkasih makan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.